Pemirsa bagi anda, generasi 80-an dan 90-an tentu akrab dengan peralatan elektronik seperti tape recorder ataupun radio transistor yang sekarang bahkan sudah tidak lagi diproduksi. Nah, puluhan peralatan elektronik jadul tadi dipamerkan di Surabaya dan pameran tersebut cocok untuk bernosalgia mengisi waktu di akhir pekan. Radio, televisi, tape, alat perekam, keluaran era 1970, 80, dan 90-an ini mungkin tampak asing bagi generasi saat ini. Namun, pada masanya, benda-benda elektronik jadul ini pernah menjadi andalan masyarakat dalam mendapatkan hiburan. Perkembangan teknologi membuatnya tidak lagi diproduksi. Meski demikian, puluhan benda elektronik yang dipamerkan dalam pameran benda kuno di sebuah pusat perbelanjaan di kota Surabaya, Jawa Timur, masih terawat baik. Menariknya, sebagian besar masih dapat berfungsi. Peralatan elektronik tertua yang dipamerkan merupakan rakitan tahun 1920 dan termudar buatan 90-an. Pameran ini pun menyedot perhatian pengunjung. Terlebih lagi, para remaja yang sudah pasti tidak mengenal benda-benda elektronik ini. Sementara pengunjung dewasa menjadikan pameran ini sebagai wisata nostalgia. Dari Surabaya, Yuda Prawira, INews, melaporkan.